Ah, mengapa lociampu terlalu sungkan dan merendahkan diri? Harap diceritakan ada urusan apakah yang kiranya dapat kami bantu, dan harap jangan membawa-bawa nama Pulau S. Justru karena urusan ini menyangkut Pulau S. Hei, ada urusan apakah yang menyangkut Pulau S. Suat Hang bertanya penuh semangat. Mendengar ini T.E. Tok tersenyum dan memandang. Sebagai sumoy dari Simtong, tentu Nona juga dari Pulau S, bukan? Gerakan pedang Nona tadi hebat bukan main? Siapapun tidak perlu tahu, apakah aku dari Pulau S atau tidak, jawab Suat Hang tegas. Tapi kalau ada urusan Pulau S, kami ingin mendengar. Lociampual, harap ceritakan kepada kami dan maafkanlah sikap semua yang selalu tegas dan singkat. Perlu saya beritahukan bahwa memang amatlah penting artinya bagi kami kalau ada urusan yang menyangkut Pulau S. T.E. Tok menarik napas panjang. Kalau dibicarakan sungguh membuat orang menjadi penasaran sekali. Jiwi, Anda berdua, tentu telah mendengar nama besar Butong Pai, bukan? Nah, semua orang gagah dari dunia Kang O bersepakat untuk menentang Butong Pai mati-matian. Hai, mengapakah? Maaf kalau aku mencampuri, akan tetapi sungguh hatiku penasaran sekali mendengar Butong Pai dimusuhi orang Kang O? Bukankah anak murid Butong Pai adalah orang-orang gagah yang dihormati oleh dunia Kang O? Mengapa sekarang hendak dimusuhi Kuei Elun berseru lantang, matanya terbelalak lebar karena penasaran? Hahaha, agaknya gurumu, si tua Bang Kalem Hai Senjin masih belum mendengar berita ini. Dia selalu bertapa di pulaunya sehingga engkau pun belum tahu, orang muda yang gagah, Butong Pai telah beberapa bulan ini dikuasai oleh seorang ketua baru. Soal pengangkatan ketua baru Butong Pai, kurasa adalah urusan dalam Butong Pai sendiri kata pula Kuei Elun memang demikian kalau ketua baru itu orang dalam Butong Pai pula. Akan tetapi ketua baru itu mengaku dirinya sebagai atuk pulau es dan telah melakukan perbuatan sewenang-wenang, melanggar peraturan Kang O, mengalahkan banyak tokoh Kang O dan kabarnya bahkan bersekutu dengan pemerontak. Ih, suat hang berseru. Kiranya dia di sana. Ketika suat hang berseru tadi, Sin Leong juga ikut berseru kaget. Mendengar seruan dua orang muda sakti dari pulau es itu, T.E. Tok cepat memandang penuh selidik. Jiwi mengenal wanita itu? Sin Leong mengangguk tenang. Agaknya begitulah. Dan sekarang juga kami berdua minta diri karena kami harus segera berangkat ke Butong Pai. Tapi biarlah kami membantumu, dan kalau perlu kita memberitahukan teman-teman di dunia Kang O agar. Tidak usah, lo siampuwa. Ini adalah urusan antara kami sendiri. Bukankah begitu, Semoy? Benar. Harus kami berdua saja yang berangkat ke sana. Kwe E Koko, terima kasih atas bantuanmu mencari Su Heng. Setelah kini aku bertemu Su Heng dan kami ada urusan yang amat penting, terpaksa aku akan meninggalkanmu. Kita berpisah sampai di sini, Kwe E Koko. Kwe E Loon mengangguk dan berkata dengan suara lirih setelah menarik napas panjang. Aku mengerti, Hang Moi. So An Chu, aku harap engkau suka menanti dulu di sini dan harap siang koan lo Eng Hiong melimpahkan kebaikan hati dengan menerima So An Chu di sini untuk beberapa hari sampai saya selesai berurusan dengan Butong Pai. Tentu saja. Dengan senang hati. Biarlah Hong So Chia tinggal di sini dulu ditemani oleh anakku. Tidak, Liyong Koko. Aku, aku, akan pergi saja melanjutkan usahaku mencari ayah. Kau pergilah menyelesaikan urusanmu dengan Suat Hong, kata So An Chu sambil menekan perasaannya. Urusan kita memang berlainan. Selama tinggal, aku pergi lebih dulu setelah berkata demikian. So An Chu lalu bangkit berdiri dan berlari pergi tanpa menoleh lagi. Kue Eilun juga bangkit berdiri. Kalau begitu aku pun pamit. Biarlah aku membantu dia kalau dia mau. Kue Eilun lalu berlari sambil berseru. Nona, tunggu dulu. Namun So An Chu tidak menengok lagi dan berlari cepat sehingga Kue Eilun terpaksa harus mengerahkan ginkangnya untuk mengejar. Sebentar saja kedua orang muda yang berkejaran itu sudah lenyap dari pandangan mata. Sin Leong dan Suat Hong juga berpamit dan meninggalkan T.E. Tok bersama puternya yang mengantar mereka sampai di pintu depan. Setelah kedua orang itu berjalan pergi dan tidak nampak lagi, terdengar Siang Kue An Hui terisak dan menutupi matanya dengan ujung lengan bajunya. Siang Kue An Hou menghela nafas dan merangkulnya. Darah itu makin berduka, menangis sesengguhkan di dada ayahnya. T.E. Tok menepuk-nepuk pundak puternya dan berkata, Hem, tidak patut anak T.E. Tok begini lemah hatinya. Aku tahu bahwa kau jatuh cinta kepadanya, Hui Ji. Memang dia seorang pemuda luar biasa. Akan tetapi, aku melihat sesuatu yang aneh pada diri Sin Tong itu. Aku akan merasa heran kalau sampai mendengar dia itu menikah. Dia tidak seperti manusia biasa. Dia dari pulau Es, demikian pula sumoinya. Mereka itu berbeda dengan kita. Selain itu, engkau adalah tunangan putra Lusan Lojin Bu Sikeng. Engkau sejak kecil telah dijodohkan dengan Bu S.W.I. Liang. Biarlah aku akan mencari mereka lagi. Siang Kue An Hui tidak menjawab dan dia menurut saja ketika diajak masuk ke rumah oleh ayahnya yang amat mengayanginya. Sebetulnya sukar dikatakan apakah siang Kue An Hui benar-benar jatuh cinta kepada Sin Leong. Kiranya lebih tepat dikatakan kalau dia tertarik dan suka menyaksikan wajah dan sikap pemuda yang halus budi itu. Untuk dikatakan jatuh cinta, kiranya masih terlalu pagi. Keadaan di Butong Pai mengalami perubahan hebat semenjak The Kwat Lin menjadi ketua partai perselatan besar itu. Bukan hanya perubahan di luar, yang nampak jelas karena adanya banyak anggota perkumpulan golongan hitam dan sepak terjang mereka yang kasar dan ugal-ugalan, mengandalkan kepandayan untuk menentang siapa saja, akan tetapi juga terjadi perubahan di sebelah dalam yang tidak diketahui oleh orang luar. Terjadi hal yang membuat S.W.I. Nio seringkali menangis seorang diri di dalam kamarnya. Peristiwa yang memalukan hati darah itu, yaitu ketika dia melihat betapa kakaknya, S.W.I. Liang, telah menjadi kekasih dari subo mereka sendiri. Tadinya tentu saja hal itu terjadi secara sembunyi-sembunyi, akan tetapi kini dia melihat sendiri betapa subonya dan kakaknya itu berjinah secara terang-terangan, tidak bersembunyi lagi. Biarpun pada siang hari di mana banyak mata para anggota Bu Tong Pai menyaksikannya, dengan senaknya ketua Bu Tong Pai itu memasuki kamar Bu S.W.I. Liang, atau sebaliknya pemuda itu memasuki kamar subonya kemudian pintu kamar ditutup dari dalam. Hati S.W.I. Nio memberontak, akan tetapi apa yang dapat dia lakukan kecuali menangis? Dan memang sungguh menyedihkan sekali kenyataan bahwa seorang pemuda seperti Bu S.W.I. Liang kini terjebak oleh nafsu birahi dan menjadi hamba nafsu birahi, juga menjadi hamba subonya sendiri yang membuatnya tergila-gila. Hal ini tidak amat mengherankan, mengingat bahwa S.W.I. Liang adalah seorang pemuda yang masih hijau. Seorang pemuda remaja yang tentu saja tidak kuat menahan godaan dan rayuan seorang wanita yang sudah matang seperti The Quatlin pula. Memang rasa kagum seorang muda terhadap lawan kelaminnya yang lebih tua dengan mudah menyeratnya ke dalam perangkap cinta nafsu. Di lain pihak, peristiwa itu bukanlah dapat diartikan bahwa The Quatlin adalah seorang wanita yang gila laki-laki atau gila birahi. Sama sekali tidak. Dia adalah seorang yang normal, dan hanya keadaanlah yang membuat dia menjadi seorang penyeleweng besar. The Quatlin adalah seorang wanita yang belum tua benar, baru 30 tahun usianya, berwajah cantik dan bertubuh sehat. Setelah menjadi janda dan hidupnya menyendiri, wajarlah kalau dia merindukan cinta asmara, merindukan kehangatan rasa sayang seorang pria. Ada pun pria yang sudah dewasa dan yang dekat dengannya adalah Bu S.W.I. Liang, maka tidak pula mengherankan apabila dia tertarik dan jatuh hati kepada muridnya sendiri ini. Karena pemuda ini masih hijau, tentu saja dia tidak berani mulai dengan langkah pertama. Maka The Quatlin yang menggunakan perasaan kewanitaannya untuk membuka pintu dan menggerakkan kaki dalam langkah pertama. Dialah yang memikat dan merayu sehingga akhirnya S.W.I. Liang jatuh dan mabok. Sekali saja hubungan jinah dilakukan, maka membuat orang menjadi mencandu. Yang pertama kali segera disusul oleh yang kedua, ketiga, kemudian mereka menjadi ketagihan dan seolah-olah tidak dapat lagi hidup tanpa kelanjutan hubungan gelap mereka. Tentu saja hal ini dapat terjadi karena keadaan hidup Quatlin. Andai kata dia masih seorang pendekar wanita seperti belasan tahun yang lalu, tentu perbuatan ini sampai mati pun takkan dia lakukan. Akan tetapi kini keadaannya lain. Dia menjadi seorang wanita yang berhati keras oleh sakit hati, kemudian menjadi tak peduli oleh keadaannya sebagai seorang ketua paksaan dari Butong Pai, seorang yang bercita-cita untuk mencarikan kedudukan setingginya bagi putranya. Kedudukannya memberi dia perasaan lebih dan berkuasa, maka timbul sifat untuk bertindak sewenang-wenang tanpa mempedulikan orang lain lagi. Akan tetapi, selain hubungan gelap dengan muridnya yang tersayang ini, Quatlin juga mulai dengan langkah-langkah ke arah tercapainya cita-citanya. Dia mulai memperkuat Butong Pai dengan mengadakan hubungan dengan para pembesar di kota raja melalui anggota-anggota barunya, yaitu para pembesar yang mempunyai cita-cita yang sama, para pembesar calon pemerontak. Kedudukan Butong Pai makin kuat setelah terjadi peristiwa hebat pada beberapa hari yang lalu. Pada beberapa hari yang lalu, pagi-pagi sekali, anak buah Butong Pai gempar dengan munculnya dua orang laki-laki di pintu gerbang Butong Pai. Tidak ada seorang pun anak buah Butong Pai yang berani sembarangan tulun tangan ketika mendengar dan mengenal bahwa dua orang ini adalah tokoh-tokoh besar dalam dunia persilatan. Ketika seorang di antara mereka, yang usianya sudah 60 tahun lebih, kumis dan jenggotnya sudah putih, mengatakan bahwa mereka minta berjumpa dengan ketua Butong Pai yang baru, para anak murid Butong Pai cepat memberi kabar kepada dekuatlin yang pada saat itu masih enak-enak pulas dalam pelukan muridnya, sekaligus juga kekasihnya, Bu SW Iliang. Terkejutlah dia ketika pintu kamarnya diketuk dan mendengar laporan seorang murid bahwa di luar pintu gerbang terdapat dua orang tamu, ayah dan anak si coah dari dusun koanteng di kaki pegunungan Butong San yang minta bertemu dengan seng ketua. Suruh mereka menanti di luar. Aku segera datang kata kuatlin dengan marah. Tak lama kemudian, kuatlin yang ditemani oleh SW Iliang dan SW Iliang, juga ikut pulahan Bu Ong yang usianya hampir 11 tahun, keluar dari pintu gerbang menemui dua orang itu. Senyum mengejek menghias bibir ketua Butong Pai yang cantik itu. Semenjak dia merampas kedudukan ketua dengan paksa, Sudah lima kali dia didatangi tokoh-tokoh Ceng Ho yang agaknya datang karena permintaan para tosu Butong Pai yang mengundurkan diri. Para tokoh ini merasa penasaran dan membela para tokoh Butong Pai. Dengan mudahnya semua tokoh yang datang berturut-turut itu dirobohkan oleh kuatlin, ada yang tewas seketika, ada yang terpaksa pergi membawa luka-luka berat. Dan kini, ayah dan anak yang datang itu merupakan tokoh-tokoh yang datang ke enam kalinya. SW Iliang dan SW Iliang yang menggandeng tangan Bu Ong segera minggir dan membiarkan subo mereka seorang diri menghadapi dua orang tamu itu. Dengan pakaian yang mewah dan indah, dan danan seperti putri kerajaan, de kuatlin tampak sebagai seorang wanita bangsawan agung yang memiliki wibawa. Dengan sikap angkuh dia melangkah maju menghadapi dua orang itu sambil tersenyum. Kedua orang itu berpakaian sederhana, namun dari sikap mereka yang tenang jelas tampak kegagahan mereka sebagai pendekar-pendekar penentang kejahatan. Kakek itu biarpun sudah tua, namun masih kelihatan sehat dan kuat. Jenggot dan kumisnya yang putih menambah keangkeran wajahnya. Di pinggangnya tergantung sebatang pedang dan dia memandang ketua Bu Tong Pai dengan sinar mata penuh selidik. Orang kedua masih muda, paling banyak 30 tahun usianya, bertubuh tegap dan berwajah tampan gagah. Ada kemiripan pada wajah kakek dan laki-laki ini karena memang mereka itu adalah hayah dan anak yang terkenal sekali. Namanya sebagai pendekar-pendekar dari Dusun Ko Anteng yang menjadi sahabat-sahabat baik dari para Tosu Bu Tong Pai. Kakek Choa Ho memiliki ilmu pedang turunan keluarga Choa yang amat liai, dan ilmu pedang ini sudah diturunkan pula kepada putranya itu yang bernama Choa Kahi. Ketika ayah dan anak ini mendengar akan malapetaka yang menimpa para pemimpin Bu Tong Pai, yaitu munculnya orang termuda dari Capsa Sin Hiap, seorang wanita yang merampas kedudukan ketua, kemudian mendengar betapa banyak sahabat-sahabat kengho yang membela mereka telah roboh di tangan wanita itu, mereka berdua menjadi marah sekali. Sebagai orang-orang yang biasa menentang kejahatan mereka tidak mempedulikan berita tentang kesaktian wanita itu. Berangkatlah mereka meninggalkan rumah, berbekal pedang, semangat dan kebenaran, naik ke Bu Tong San menjumpai ketua Bu Tong Pai itu. The Kuat Lin bukan seorang bodoh. Setiap kali ada tokoh naik ke Bu Tong San dan hendak menantangnya, dia selalu membujuk mereka untuk berdamai dan bekerjasama. Selama cita-citanya belum tercapai, dia membutuhkan bantuan sebanyak mungkin orang pandai. Maka setiap kali ada orang gagah datang dengan maksud menantangnya dan membela para bekas pimpinan Bu Tong Pai, dia selalu menyambut mereka dengan bujukan manis. Hanya karena bujukannya tidak berhasil dan mereka itu berkeras, terpaksa dia turun tangan menerima tantangan mereka. Memang demikianlah sifat orang-orang yang mempunyai cita-cita besar, cita-cita yang sesungguhnya hanyalah nafsu keinginan untuk kesenangan diri pribadi. Demi tercapainya cita-cita yang merupakan pamrih bagi diri pribadi ini, orang tidak segan untuk bersikap palsu, memujuk orang sebanyaknya untuk membantunya demi tercapainya cita-cita itu. Orang-orang yang tidak membantu dianggap musuh dan perlu dibasmi agar jangan menjadi penghalang cita-citanya. Sebaliknya, mereka yang mati-matian membantunya, jika cita-cita itu sudah tercapai sebagian besar dilupakannya begitu saja. Atau kalau teringat pun, hanya diberi pahala sekedarnya karena yang dipentingkan bukan orang-orang yang membantunya, melainkan dirinya sendiri. Begitu berhadapan dengan ayah dan anak itu, Dekuat Lin mengangkat kedua tangannya ke depan dada sambil berkata, Kiranya Jiwi Choa Enghiong, kedua pendekar si Choa, yang datang. Sudah lama kami mendengar Jiwi yang terkenal gagah perkasa, maka kami merasa beruntung sekali hari ini dapat bertemu. Apalagi mendengar bahwa Jiwi adalah sahabat baik dari Bu Tiong Pai. Dekuat Lin kakek Choa membentak dengan telunjuk kiri menuding ke arah muka ketua baru Bu Tiong Pai itu. Aku mengenalmu sebagai seorang di antara Capsa Sin Hiap yang gagah perkasa, sebagai seorang murid Bu Tiong Pai yang selalu menjunjung tinggi nama Bu Tiong Pai. Aku telah puluhan tahun bersahabat dengan Bu Tiong Pai dan telah mendengar akan namamu. Akan tetapi, mengapa setelah menghilang bertahun-tahun, engkau kembali ke sini dan menjadi seorang murid murtad? Mengapa engkau merampas kedudukan ketua mengandalkan kekerasan dan kepandayan? Aku sebagai seorang sahabat Bu Tiong Pai tentu saja tidak mungkin dapat mendiamkan hal penasaran ini tanpa turun tangan. Kuat Lin tersenyum manis dan melirik ke arah Choa Kahi yang berwajah tampan, akan tetapi Choa Kahi mengerutkan alis dan memandang penuh kemarahan. Choa Longhiong agaknya kena dibujuk orang. Memang benar saya menjadi ketua Bu Tiong Pai, akan tetapi hal itu adalah demi kebaikan Bu Tiong Pai, demi cinta saya kepada Bu Tiong Pai. Saya ingin menjadikan Bu Tiong Pai perkumpulan terbesar dan terkuat di dunia Kang O, dan saya ingin menarik semua orang gagah menjadi sahabat yang dapat bekerja sama. Karena itu, saya harap Jiwi dapat membuka matjum melihat kenyataan dan saya persilahkan Jiwi untuk datang sebagai sahabat dan untuk minum arak persahabatan bersama kami. Perempuan murtad, jangan mengira dapat menyogok kami dengan omongan manis kakek itu membentak marah. Kedua alis yang hitam kecil dan panjang itu bergerak-gerak. Biarpun mulut yang berbibir tipis itu masih tersenyum, namun kata-kata yang keluar mengandung nada dingin, habis apa yang kalian akan lakukan? Seng. Sengga ayah dan anak itu telah mencabut pedang. Kakek Choa lalu berkata, hanya ada dua pilihan bagi engkau dan kami. Pertama engkau pergi meninggalkan Butong Pai dan kami akan berterima kasih kepadamu yang mengembalikan Butong Pai kepada para pimpinan Butong Pai, atau kalau engkau berkeras, terpaksa kami ayah dan anak turun tangan menggunakan pedang memelah kehormatan sahabat-sahabat dari Butong Pai. Hai hai. Betapa gagahnya keluarga Choa. Apakah ilmu pedang Hok Leong Kiam Sud sehebat sikap mereka, perlu ditonton terlebih dulu tiba-tiba terdengar suara yang lantang dan merdu ini, jelas suara seorang wanita. Semua orang menengok, juga The Kwat Lin yang menjadi terkejut melihat ada orang datang tanpa diketahuinya. Hal itu saja membuktikan bahwa wanita yang muncul ini memiliki ilmu kepandayan yang hebat. Ayah dan anak itu juga menengok dengan kaget, apalagi mendengar nama ilmu pedang turunan mereka disebut-sebut. Wanita itu pakaiannya mendereng. Biarpun usianya sudah kurang lebih setengah abad, namun harus diakui bahwa dia adalah seorang wanita cantik. Rambutnya hitam gemuk dan panjang, dibiarkan terurai sampai ke pinggulnya yang menonjol di balik celana yang ketat. Tangan kanannya memanggul sebatang payung hitam dan wanita itu tahu-tahu telah berdiri di situ dengan gaya lemah lembut. Dia seorang wanita yang masih kelihatan cantik dengan tubuh padat, akan tetapi ada sesuatu yang dingin mengerikan keluar dari sikapnya, terutama sekali sepasang matanya yang amat tajam itu karena matu itu terbelalak memandang hampir tak pernah berkejap. Melihat wanita ini, kakek Chow A terkejut bukan main dan otomatis dia berseru keras. Kiyamo Chai Li. Putranya, Chow A KHI juga terkejut. Tentu saja dia sudah pernah mendengar nama ini, nama seorang datu kaum sesat yang amat terkenal sebagai seorang iblis bertina yang selain kejam dan ganas, juga amat tinggi ilmu kepandainya. Kakek Chow A merasa heran sekali mengapa iblis bertina yang sudah bertahun-tahun tak pernah muncul di dunia Kang Ou dan kabarnya hanya bertapa di tempat kejamannya, yaitu di rawa bangkai di kaki pegunungan Luliang San itu tahu-tahu kini muncul di situ. Dan biasanya, dimanapun iblis itu muncul, tentu akan terjadi malapetaka hebat. Dekuat Lin juga sudah mendengar nama itu, yaitu 10 tahun yang lalu ketika dia masih menjadi seorang di antara Capsa Sin Hiap. Ketika itu, nama Kiyamo Chai Li, wanita cerdik berpedang payung, sudah amat terkenal. Akan tetapi dia belum pernah bertemu dengan iblis bertina itu dan sekarang dia melirik ke arah wanita itu dengan senyum mengejek. Dengan kepandainya seperti sekarang ini, dia tidak perlu takut menghadapi iblis yang manapun juga. Kiyamo Chai Li, apakah kedatanganmu tanpa diundang ini pun hendak menantang aku sebagai ketua Butong Pai? Kalau memang demikian, jangan kepala ngetanggung, majulah kau bersama kedua orang si Chaua ini agar lebih cepat aku menghadapi kalian. Ucapan yang keluar dengan tenangnya dari mulut ketua Butong Pai itu mengejutkan hati kedua orang ayah dan anak si Chaua itu. Berani bukan main wanita ini menantang Kiyamo Chai Li seperti itu. Menyuruh datu kaum sesat itu untuk mengeroyok. Akan tetapi Kiyamo Chai Li tertawa lebar sehingga tampaklah deretan giginya yang putih dan rapi. Hai hai hik, hebat sekali mulut ketua baru Butong Pai. Pantas kau disebut-sebut di dunia Kang Ou, kiranya memang memiliki keberanian yang hebat. Hanya karena mendengar yang kau adalah ratu pulau es, maka aku terpaksa meninggalkan tempatku yang aman dan tenteram. Kalau tidak karena nama ini, biar siapapun yang akan menduduki Butong Pai, aku peduli apa. Sekarang hendak kulihat bagaimana kau menghadapi pewaris-pewaris ilmu pedang Hok Liyong Kiam Sot yang terkenal ini. Kalau kau memang berharga untuk melawanku, barulah kita nanti bicara lagi. Dekuat Lin tersenyum mengejek dan mendenguskan suara dari hidung. Hem, kau merasa terlalu tinggi untuk mengeriok? Baiklah, kalau begitu tunggu saja sampai aku membereskan dua orang ini. Di sini tidak ada bangku, duduklah di sini. Setelah berkata demikian, Kuat Lin menghampiri sebatang pohon. Sekali tangan kirinya bergerak menyabet dengan telapak tangan miring, terdengar suara keras dan pohon itu tumbang. Hebatnya, batang pohon itu putus seperti di babak pedang tajam saja, rata dan halus sehingga sisanya merupakan sebuah bangku. Hai hai hik, memang hebat singkangmu. Terima kasih, aku menanti di sini, kata Kya Mochai Lilioksi. Sekali meloncat, tubuhnya sudah melayang ke atas batang pohon yang merupakan bangku bermuka halus itu. Dia duduk bertumpang kaki dan menunjang dagu dengan sebelah tangan, seperti seorang yang akan menikmati suatu tontonan yang menarik. Ayah dan anak si Chua itu saling pandang. Di dalam pandang matu yang bertemu ini mereka seperti sudah saling bicara, menyatakan bahwa mereka menghadapi lawan yang amat lihai. Akan tetapi, jiwa pendekar kedua orang ini membuat mereka sama sekali tidak merasa gentar. Mereka bukan saja membela sahabat-sahabat mereka Kwi Tek To Jin dan para tokoh Butong Pai, akan tetapi juga menuntut balas atas kematian dan kekalahan para tokoh Keng Ou yang datang lebih dulu dari mereka membelabu Tong Pai. Selain itu mereka sudah datang sebagai dua orang penuntut kebenaran. Kalau sekarang mereka harus mundur melihat kehebatan lawan, hal ini akan membuat mereka menjadi pengecut. Bagi dua orang pendekar seperti mereka yang namanya sudah terkenal harum selama beberapa keturunan, lebih baik mati sebagai orang gagah daripada hidup menjadi pengecut hina. Kalau begitu, dekuatlin, bersiaplah engkau teriak kakek Chua. Pedang di tangan kanan kakek Chua sudah melintang di depan dada. Gerakan ini diturut oleh Chua Kahi, lalu kedua orang itu berdiri berjajar dengan memasang kuda-kuda yang kuat. Kuatlin menggerakkan tangan kanannya dan tongkat pusaka ketua Bu Tong Pai yang selalu dipegangnya itu menancap di atas tanah di depannya. Tongkat itu baginya diperlukan untuk menghadapi orang-orang Bu Tong Pai yang menghormati tongkat itu dan menganggapnya sebagai benda keramat lambang kedudukan tertinggi di Bu Tong Pai. Kini menghadapi dua orang luar, sengaja dia tidak mau mempergunakannya, sekaligus untuk memamerkan kepandainya. Dia hendak menghadapi dua orang itu dengan tangan kosong. Cep tongkat itu amblas setengahnya ke dalam tanah. Sekali kuatlin menggerakkan kedua kakinya, tubuhnya mencelat ke depan dua orang gagah si Chua itu. Mulailah katanya. Sing-sing, wut-wut-wut-wut bertubu tubi kedua pedang itu menyambar dengan kekuatan dan kecepatan dasyat sehingga tampak sinar-sinar berkilauan di barungi suara bersiutan ketika kedua pedang memelah udara. Diam-diam kuatlin terkejut dan harus memuji kehebatan dan keindahan gerakan ilmu pedang mereka itu. Namun, tentu saja dengan latihan yang didapatnya dari Pulau Es, gerakannya lebih cepat lagi. Dengan mudah dia dapat mengelap ke sana sini, menghindarkan diri dari sambaran sinar kedua pedang itu dengan gerakan yang cepat dan indah. Tiba-tiba kuatlin tersenyum manis. Kini dia telah merasa yakin bahwa betapapun indah dan lihainya ilmu pedang mereka, namun dia masih memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi dalam hal sinkang. Bagaikan seekor kucing mempermainkan dua ekor tikus, dia sengaja selalu mengelap ke sana kemari memamerkan kegesitan tubuhnya, bukan hanya kepada dua orang itu melainkan terutama sekali kepada wanita yang dianggapnya merupakan calon lawan yang lebih liai, yaitu Kiam Mo Chai Li yang menonton pertandingan itu. Mendadak kuatlin mengeluarkan seruan tertahan. Ketika matanya melirik, segera dia maklum bahwa ada dua orang bekas anak buah Butong Pai yang mendekati tongkat pusaka itu dan berusaha mencabut tongkat pusaka dari dalam tanah. Peristiwa itu terjadi cepat sekali, tetapi kuatlin yang cerdik lebih cepat lagi mengambil kesimpulan bahwa dua orang itu tentulah penghianat-penghianat yang berpura-pura taklu kepadanya, namun Dambia mencari kesempatan untuk mencuri tongkat pusaka, tentu dengan maksud mengembalikan tongkat itu kepada Kuitek Tojin. Pada saat itu, dua pedang ayah dan anak itu menusuk dari depan dan belakang dengan cepatnya. Gerakan kuatlin tentu saja agak terlambat karena perhatian yang terpecah tadi. Maka dia cepat menggulingkan tubuhnya, mengelap dari tusukan pedang di depan, sedangkan tusukan pedang dari belakang yang masih mengancamnya ditangkisnya dengan lengan kiri yang dilindungi gelang-gelang emas. Kringk! Coa KHI terkejut bukan main ketika lengan yang memegang pedang itu tergetar hebat dan hampir saja pedangnya terlepas dari pegangan ketika bertemu dengan gelang di pergelangan tangan kiri ketua Butong Pai itu. Ketika dia dan ayahnya memandang, ternyata wanita itu telah lenyap dan tahu-tahu terdengar jerit-jerit mengerikan dari kiri. Ketika mereka memandang, ternyata wanita itu telah merobohkan dua orang laki-laki yang tadi mencoba mencuri tongkat pusaka. Dua orang laki-laki itu roboh dengan kepala pecah di sambar jari-jari tangan kuatlin yang marah. Setelah membunuh kedua orang itu, sekali meloncat kuatlin sudah kembali menghadapi dua orang lawannya. Kini dialah yang menerjang, menyerang dengan kedua tangan terbuka, cepatnya bukan main sehingga ayah dan anak itu terpaksa mudur sambil melindungi tubuhnya dengan pedang. Seru dan indah dipandang pertandingan itu. Tubuh kuatlin lenyap dan hanya kadang-kadang saja tampak, bergerak-gerak di antara gulungan dua sinar pedang. Dia seolah-olah seorang penari yang amat indah dan lemah gemulai gerakannya, seperti sedang bermain-main dengan gulungan sinar pedang yang dipandang sepintas lalu seperti dua helai selendang yang dimainkan oleh wanita itu. Tiba-tiba kedua orang ayah dan anak itu mengeluarkan pekek yang menggetarkan bumi. Tampak mereka menerjang secara berbareng dari depan dengan pedang terangkat ke atas dan membacok sambil meloncat. Inilah jurus paling ampuh dari ilmu pedang yang mereka lakukan dengan berbareng, jurus terakhir dari Ho Kliong Kiam Sud, ilmu pedang naga. Serangan ini demikian dasyatnya sehingga tidak memungkinkan lawan yang diserangnya untuk mengelak lagi karena jalan keluar sudah tertutup dan kemanapun lawan mengelak, ujung pedang tentu akan mengejar terus. Akan tetapi, sambil tersenyum kuatlin tidak menghindarkan diri sama sekali. Ia tidak mengelak, bahkan menubruk ke depan. Tiba-tiba ketika tubuh Co A. K. H. I. yang meloncat ke atas itu sudah dekat dan pedang pemuda itu sudah menyambar ke arah kepalanya, dia menjatuhkan diri ke bawah. Dalam kedudukan berjongkok kedua tangannya menyambar ke atas dan depan dengan jari-jari terbuka. Hiat pekek melengking yang keluar dari mulut kuatlin ini dasyat sekali dan kedua tangan yang mengandung sepenuhnya tenaga inti salju yang ampuh itu telah menyambar perut kedua orang lawannya. Plak, plak tamparan jari-jari tangan yang mengandung tenaga singkang bukjijat ini tepat mengenai perut Co A. K. H. I. yang sedang melayang di atas dan Co A. H. yang berada di depan. Ayah dan anak itu mengeluarkan jerit tertahan yang mengerikan. Mereka merasa tubuh mereka dimasuki hawa dingin yang tak tertahankan hebatnya dan robohlah ayah dan anak itu, robohlah tanpa dapat berkutik lagi karena mereka telah lewas dengan muka membiru. Darah mereka telah memeku terkena pukulan yang mengandung suat insinkang yang hebat dari Pulau Es. Bagus sekali kiam mocai lilioksi memuji dan melayang turun dari atas batang pohon kemudian berdiri berhadapan dengan ketua butong pai itu. Keduanya sama cantik dan sama mewah pakaiannya. Sejenak mereka saling pandang seperti hendak mengukur kelebihan lawan dengan pandang mata. Hebat kepandayanmu, Pangcu, ketua. Melihat tingkatmu, engkau pantas menjadi lawanku bertanding. Mari kita coba-coba, siapa di antara kita yang lebih lihai? Dekuatlin mengerutkan alisnya dan bertanya, Kiam mocai li, di antara kita tidak pernah ada urusan sesuatu. Apakah engkau menantangku demi membela para tosu butong pai yang sudah mengundurkan diri? Hai hai hiku wanita yang sudah hampir nenek-nenek namun masih amat genit itu terkekeh. Aku membela tosu butong pai. Jangan bicara ngacong. Bagi aku, siapapun yang akan menjadi ketua butong pai, masa bodoh. Akan tetapi hatiku tertarik mendengar bahwa yang mengetuai butong pai disebut ratu pulau es sekarang melihat engkau benar-benar lihai. Makin ingin hatiku menguji kelihayanmu dan bertanya, apakah benar engkau ratu pulau es? Kuatlin mengangguk. Benar, aku adalah bekas ratu pulau es. Kiam mocai li, kalau engkau tidak membela tosu-tosu butong pai, perlu apa kita bertanding? Ketahuilah, aku sedang membangun butong pai dan aku membutuhkan kerjasama dengan orang-orang pandai, terutama sekali engkau. Apakah seorang dengan kepandayan seperti engkau ini tidak pula mempunyai cita-cita tinggi untuk mencapai matahari dan bulan? Ataukah hanya menanti kematian begitu saja, membusuk di tempat pertapaanmu di rawam bangkai? Hai hai hik, aku sudah mendengar pula akan usahamu yang bercita-cita luhur. Karena itu pula aku tertarik dan datang ke sini. Akan tetapi sebelum kita bicara tentang kerjasama dan cita-cita, kita harus menentukan dulu siapa di antara kita yang patut memimpin dan siapa pula yang harus taat. Maksudmu dekuatlin memandang tajam dengan alis berkerut. Kita bekerjasama, itu pasti. Dan kalau kita berdua sudah bekerjasama, di tangan kita kaum wanita, tentu segalanya akan berhasil baik. Lihat saja keadaan di istana kerajaan. Seorang selir mampu mengemudikan seluruh kendali pemerintahan. Akan tetapi untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya di antara kita, perlu diketahui sekarang juga. Bagus. Dengan lain kata-kata engkau menantang untuk kita mengadu kepandayan, ya? Kiyamo Chaili, engkau seperti seekor katak dalam sumur. Majulah kuatlin membanting kakinya ke atas tanah dekat pusaka Butong Pai dan, tongkat yang menancap setengahnya lebih itu mencelat ke atas seperti didorong dari bawah tanah, lalu tongkat itu disambar dan dipegangnya. Kiyamo Chaili mengangguk-angguk. Hebat memang singkangmu, Pangcu. Akan tetapi jangankah salah sangka. Sekali ini aku benar-benar menyadari bahwa usiaku sudah makin tua dan aku perlu memperoleh kedudukan yang akan menjamin masa tuaku sampai mati. Kita hanya mengukur kepandayan, bukan bertanding sebagai musuh, hanya untuk menentukan tingkat siapa yang lebih tinggi di antara kita berdua. Mendengar kata-kata ini, berkurang panas hati kuatlin dan teringat lagi dia bahwa betapapun juga, dia membutuhkan tenaga bantuan wanita iblis yang terkenal sebagai datu kaum sesat ini. Kalau dia dapat menarik wanita ini sebagai pembantu, tentu akan banyak tokoh kaum sesat yang dapat ditariknya untuk membantu tercapainya cita-citanya. Baiklah kalau begitu, Kiyamo Chaili. Mari kita mulai. Pangcu, awas serangan pedang payungku Kiyamo Chaili berseru. Belum selesai ucapannya, tubuh Kiyamo Chaili sudah menerjang ke depan, didahului oleh bayangan hitam dari pedang payungnya yang terbuka dan menyembunyikan gerakannya. Ujung payung berbentuk pedang itu menusuk, sedang payung itu sendiri berputar mengaburkan pandangan macelawan. Namun dengan tenang saja kuatlin menggerakkan tangan kirinya. Dengan telapak tangan terbuka dia mendorong ke depan sehingga hawa pukulan sin kang yang hebat menyambar dan membuat payung itu seperti tertiu pangin keras dan menahan daya serang ujung payung yang seperti pedang. Kemudian disusul dengan gerakan tongkat pusaka di tangan kuatlin yang menyambar dari samping dengan dasyatnya. Plak. Kering-kering. Tongkat itu mula-mula ditangkis dengan kuku tangan Kiyamo Chaili yang tadinya hendak mencengkeram dan merampas tongkat. Namun tongkat sudah ditarik kembali dan langsung mengirim hantaman dua kali berturut-turut yang dapat ditangkis kembali, kali ini oleh pedang di ujung payung. Maklum akan kehebatan lawannya, Kiyamo Chaili bergerak cepat sekali dan dia sudah mainkan ilmu pedangnya yang luar biasa, yaitu Tiat Mokyam Hoat, ilmu pedang payung besi. Kalau saja kuatlin belum mewarisi ilmu-ilmu yang amat tinggi tingkatnya dari Pulau Es, tentu dia bukanlah lawan Kiyamo Chaili yang lihai sekali itu. Akan tetapi, karena The Kuatlin kini telah menjadi seorang yang berilmu tinggi, maka dia dapat mengimbangi permainan lawannya dan terjadilah pertandingan yang amat seru dan seimbang. Kiyamo Chaili memang luar biasa lihainya. Tidak percuma dia menjadi seorang datu kaum susat, seorang tokoh golongan hitam yang ditakuti seperti seorang iblis bertina yang kejam dan berilmu tinggi. Tidak hanya ilmu pedangnya yang lain daripada yang lain. Permainan pedang dengan gerakan tangan yang terlindung dan tersembunyi oleh payung hitam itu jauh lebih praktis dan berbahaya daripada menggunakan perisai. Di samping ilmu pedangnya, tangan kirinya juga merupakan senjata yang amat berbahaya dengan kuku-kukunya yang panjang dan mengandung racun. Ini semua masih dilengkapi lagi dengan rambutnya yang hitam panjang, karena rambutnya ini seperti ular-ular hidup, dapat dipergunakan untuk menotok, melecut, atau melibat. Akan tetapi, tidak percuma pula The Kwat Lin pernah menjadi istri seorang manusia yang disohorkan seperti setengah dewa, yaitu Hong Tiong yang sukar diukur lagi tingkat kepandainya. Tidak percuma selama 10 tahun bekas murid Butong Pai ini digembleng di Pulau Es, apalagi telah mewarisi kitab-kitab pusaka Pulau Es yang telah dilarikannya. Yang jelas, dalam hal tenaga Sinkang, dia masih menang setingkat dibandingkan dengan Kiamo Chai Li. Tenaga Sinkangnya adalah hasil latihan di Pulau Es, maka dia telah dapat menyedot tenaga inti salju, yaitu Suat Im Sinkang. Tenaga Sinkang ini mengandung hawa dingin, sehingga dapat membekukan darah lawan yang kurang kuat ketika beradu tenaga dalam. Selain menang dalam tenaga Sinkang, juga dasar ilmu silatnya lebih sempurna daripada dasar ilmu silat Kiamo Chai Li yang sesungguhnya merupakan gabungan ilmu silat campur aduk. Demikianlah, pertandingan itu berlangsung sampai 100 jurus lebih dengan amat serunya. Kiamo Chai Li menang keandahan senjatanya dan menang pengalaman bertanding. Akan tetapi kelebihannya ini menjadi tidak berarti karena dia kalah tenaga Sinkang, sehingga setiap serangan dan desakannya dapat dibuyarkan oleh hawa Sinkang dari dorongan telapak tangan Dekuat Lin. Akhirnya iblis bertina ini harus mengakui keunggulan lawan. Sebagai seorang ahli dia maklum, bahwa kalau dilanjutkan, salah-salah dia akan menjadi korban hawa Suat Im Sinkang yang mutjijat. Maka dia meloncat ke belakang dan berseru, cukup, pangcu. Kepandayanmu hebat, engkau pantas menjadi ratu pulau es, pantas menjadi ketua Butong Pai dan biarlah aku membantumu dalam kerjasama kita. Dapat dibayangkan betapa girangnya hati Kuat Lin mendengar ini. Dia lalu menghampiri Kiamo Chai Li, menggandeng tangan wanita itu dan memperkenalkan kepada S.W.I. Liang, S.W.I. Nio, dan Hon Bu Ong. Kemudian dia mengajak sahabat baru itu memasuki gedungnya, dan sambil menghadapi hidangan lezat kedua orang wanita lihai ini bercakap-cakap dan mengadakan perundingan untuk bekerjasama. Ternyata mereka cocok sekali dan memang keduanya merindukan kedudukan yang mulia dan terhormat. Maka dalam perundingan ini Kiamo Chai Li dianggap sebagai pembantu utama dan tangan kanan Kuat Lin bahkan rawa bangkai yang terletak di kaki pegunungan Luliang San itu dijadikan markas kedua, di mana kelak akan dilakukan semua pertemuan dan perundingan rahasia. Benar saja seperti yang diharapkan. Setelah Kiamo Chai Li menjadi pembantunya, banyaklah kaum sesat yang bergabung dan menyatakan suka bekerjasama. Biarpun tidak resmi, mulai saat itu Kewat Lin bukan hanya menjadi ketua Butong Pai, akan tetapi juga diakui sebagai datu kaum sesat nomor satu. Hubungan rahasia yang diadakan oleh Nge Kuat Lin dengan para pembesar kota raja menjadi makin luas. Diam-diam persekutuan ini mulai mengatur rencana pemberontakan untuk menggulingkan kaisar. Dari para pembesar yang mengharapkan bantuan orang-orang Kang Owi inilah Kuat Lin memperoleh bantuan keuangan sehingga Butong Pai menjadi makin kuat, dan wanita lihai ini dapat menarik banyak tenaga bantuan orang pandai dengan mempergunakan uang sebagai pancingan. Keadaan kerajaan Teng di masa itu memang sedang diancam pergolakan hebat. Saat itu yang duduk berkuasa di singgah sana adalah Kaisar Beng Ong, atau yang terkenal juga dengan sebutan Kaisar Hian Tiong. Tak dapat disangka lagi, di bawah pemerintahan Kaisar Beng ini kerajaan Teng mengalami perkembangan yang amat pesat sehingga menjadi sebuah kerajaan yang luas sekali wilayahnya. Di zaman pemerintahannya inilah, 712-756, di Tiongkok bermunculan sastrawan-sastrawan dan pelukis-pelukis yang menjadi terkenal sekali dalam sejarah, seperti Litaipo, Tufu, Wangdei dan lain-lain. Namun disayangkan bahwa kebijaksanaan Beng Ong dalam mengemudikan roda pemerintahan ini mengalami godaan hebat yang meruntuhkan segala galanya. Seperti seringkali telah terjadi, di zaman apapun dan di negara manapun juga, Beng Ong yang hatinya teguh menghadapi godaan segala macam keduniawian, ternyata lumpuh ketika menghadapi seorang wanita. Sudah banyak dibuktikan oleh sejarah, betapa pria-pria yang hebat, pandai, gagah perkasa dan kuat hatinya, menjadi luluh dan tak berdaya begitu bertemu dengan seorang wanita yang berkenan di hatinya. Peristiwa itu terjadi pada tahun 745. Ketika itu Raja Beng Ong sudah berusia 60 tahun lebih, sebenarnya sudah tua dan sudah kakek-kakek. Namun seperti telah terbukti dari zaman dahulu sampai sekarang, laki-laki betapapun tuanya, ketika menghadapi wanita akan menjadi seperti seorang kanak-kanak yang hijau dan lemah. Salah seorang di antara begitu banyak pangeran, yaitu putra kaisar yang terlahir dari banyak selirnya, adalah Pangeran Su. Pangeran ini mempunyai seorang istri yang amat cantik jelita, bahkan menurut kabarangin, wanita ini cantiknya melebih bidadari kahyangan. Wanita ini bernama Yang Puihwi, yang memang memiliki kecantikan yang amat luar biasa sehingga terkenal di seluruh penjuru dunia. Ketika kaisar bengong dalam suatu kesempatan bertemu dan melihat Yang Puihwi, seketika hati kaisar tua itu tergila-gila. Ratusan orang selir cantik dan pelayan-pelayan muda yang masih perawan tidak lagi menarik hatinya. Setiap saat yang tampak di depan matanya hanyalah bayangan wajah Yang Puihwi yang cantik jelita. Akhirnya kaisar tidak dapat lagi menahan nafsu hatinya. Dengan kekerasan dia memaksa puterannya sendiri, Pangeran Su, untuk menceraikan istrinya dan mengawinkan Pangeran ini dengan seorang wanita lain. Ada pun Yang Puihwi, tentu saja, segera dimasukkan ke dalam istana, di dalam kumpulan harem, rombongan selir, di istana. Setelah Yang Puihwi pada malam pertama melayani kaisar bengong, bekas ayah mertuanya, sejak saat itulah terjadi lembar baru dalam sejarah kerajaan tengkaisar bengong yang tadinya biat mengurus pemerintahan, memperhatikan segala urusan pemerintahan sampai ke soal yang sekecil-kecilnya, kini mulai tidak acuh dan menyerahkan semua urusan ke tangan para taikam, orang kebiri kepercayaan raja, dan para pembesar yang berwenang. Dia sendiri dari pagi sampai jauh malam tak pernah meninggalkan tempat tidur di mana Yang Puihwi menghiburnya dengan penuh kemesraan. Dalam beberapa bulan saja, selir yang tercinta ini berhasil menguasai hati kaisar seluruhnya sehingga apapun yang dilakukan oleh Yang Puihwi selalu benar, dan apapun yang diminta oleh selir ini, tidak ada yang ditolak oleh kaisar tua yang sudah dimabok cinta itu. Yang Puihwi bukanlah seorang wanita bodoh. Sama sekali bukan. Tentu saja hakinya menaruh dendam kepada kaisar bengong karena dia dipisahkan dari suaminya yang tercinta. Sudah pasti sekali dalam melayani semua nafsu birahi kaisar tua itu, ada tersembunyi niat yang lain lagi, bukan semata metu karena dia membalas cinta kasih kaisar yang sudah tua itu. Dia tidak menyianyikan kesempatan amat baik itu. Setelah membuat kaisar tergila-gila dan seolah-olah bertekuk lutut di depan kakinya yang kecil munggil, mulailah Yang Puihwi memetik hasil pengorbanan diri dan hatinya. Dia menggunakan pengaruhnya terhadap kaisar, menarik keluarganya menduduki tempat-tempat penting dalam pemerintahan. Bahkan kakaknya yang bernama Yang Kok Tiong diangkat menjadi menteri pertama dari kerajaan Teng setelah menteri yang lama dicopot secara menyedihkan oleh kaisar, tentu saja atas bujukan Yang Puihwi. Dan masih banyak lagi anggota keluarga selir yang cantik jelilta ini memperoleh kedudukan yang tinggi sekali yang sebelumnya tak pernah termimpikan oleh mereka. Pada zaman itulah muncul seorang yang akan menjadi terkenal sekali dalam sejarah Tiongkok. Orang ini bukan lain adalah An Lusan, seorang yang tadinya dari keturunan tak berarti. An Lusan dilahirkan di Mancuria Selatan, di luar tembok besar, yaitu di Liao Tung. Orang tuanya berdarah Turki dari suku bangsa hitam, keturunan keluarga yang bersahaja dan terbelakang. Ketika An Lusan menjadi seorang pemuda remaja, sebagai seorang budak belian, dia dijual kepada seorang perwira kerajaan Teng yang bertugas di utara, di tembok besar. Mulai saat itulah bintangnya menjadi terang. Sebagai kacung seorang perwira, dia ikut pula ke medan perang. Ternyata bocah ini membuktikan dirinya sebagai seorang yang gagah berani dan cerdik sekali, memiliki keahlian dalam pertempuran sehingga beberapa kali dia membuat jasa pada pasukan yang dipimpin oleh majikannya. Maka diangkatlah dia menjadi prajurit dan dalam waktu singkat saja dia membuat jasa-jasa besar sehingga dia diangkat terus, lalu dinaikan menjadi perwira. Beberapa tahun kemudian, setelah dia memenangkan beberapa peperangan melawan musuh dari luar sehingga berjasa besar bagi kerajaan Teng, dia akhirnya diangkat menjadi jenderal. Mulailah jenderal An Lusan ini mendekati kaisar. Setelah pangkatnya setinggi itu, tentu saja terbuka kemungkinan baginya untuk berhadapan dengan kaisar yang waktu itu sedang tergila-gila kepada yang kuih-hui yang telah memperoleh kedudukan tinggi. An Lusan memang seorang yang amat cerdik. Menyaksikan pengaruh dan kekuasaan selir yang cantik jelita itu terhadap kaisar, dia melihat kesempatan baik sekali untuk mengangkat diri sendiri ke tempat yang lebih tinggi. Dengan sikapnya yang lucu dan ugal-ugalan, pembawaan watak liarnya, dia berhasil menyenangkan hati kaisar dan memancing kegembiraan yang kuih-hui sendiri. Selir yang setiap hari harus melayani seorang pria yang sudah tua dan sudah lemah, tentu saja bangkit gairahnya melihat jenderal yang tegap, gembira dan kasar liar itu. Terjadilah main matter antara kedua insan ini. Akhirnya, dengan bujukan dan rayuannya, yang kuih-hui memuji-muji kesetiaan dan jasa-jasa An Lusan sehingga kaisar menjadi semakin suka kepada jenderal ini. Bahkan yang kuih-hui dengan akalnya yang licik telah mengangkatan Lusan sebagai putera angkatnya. Hal ini tidak dijadikan keberatan oleh kaisar. Bahkan kaisar memuji selirnya sebagai seorang selir yang cerdik, selir yang mencinta dan yang setia. Perbuatan yang kuih-hui itu dianggapnya sebagai takdik untuk menyenangkan hati seorang pahlawan sehingga dengan demikian memperkuat kedudukan kaisar. Kaisar Bengong yang terkenal pandai dan bijaksana itu ternyata menjadi lemah tak berdaya, sama lemahnya dengan seuntai rambut lemah hitam dari iang kuih-hui yang setiap saat dapat dipermainkan oleh jari-jari tangan halus dari selir yang cantik jelita itu. Tentu saja setiap sukses dari seseorang, baik didapatkan dengan jalan apapun juga, akan melahirkan iri hati kepada orang-orang lain. Biarpun tidak ada yang berani secara terang-terangan menentang selir cantik yang amat dikasihi kaisar tua itu, namun damdiam banyak anggota keluarga kerajaan yang merasa iri hati dan membenci yang kuih-hui, terutama sekali para selir lainnya yang kini seolah-olah diabaikan oleh kaisar yang setiap malam selalu dibuai dalam pelukan yang kuih-hui. Pada suatu malam kaisar beristirahat di dalam kamarnya sendiri. Betapapun dia tergila-gila kepada yang kuih-hui, namun karena dia sudah tua sekali, tenaganya tidak mengijankan dia setiap malam mengunjungi selirnya yang masih muda, penuh nafsu dan panas itu. Malam itu merupakan malam istirahatnya dan dia tidak mendekati selirnya yang tercinta. Tubuhnya terasa lelah setelah sore tadi dia berpesta makan minum dan menikmati tari-tarian yang disuguhkan untuk kehormatan Jenderal Anlusan yang datang berkunjung ke istana. Setelah mengizinkan Jenderal Perkasa itu mengundurkan diri ke kamar tamu yang disediakan, kaisar yang merasa lelah itu berbisik kepada selirnya tercinta bahwa malam itu dia ingin beristirahat karena merasa lelah, kemudian langsung menuju ke kamarnya sendiri. Menjelang tengah malam, kaisar terbangun dan ternyata yang mengganggu tidurnya adalah seorang selir muda belia yang cantik seperti selir-selir lain. Selir ini bernama Yau Cui, masih berdarah bangsawan dan termasuk selir termuda sebelum kaisar mengambil yang kuih-kuih yang merupakan selir terakhir. Hem, apa maksudmu datang mengganggu kaisar berkata tanpa marah karena dia pun pernah mencinta selir yang cantik ini, bahkan tangannya lalu diulur untuk membelai dagu yang berkulit putih halus itu. Hamba mohon Sri Baginda mengampunkan hamba, selir itu berkata dengan suara agak gemetar. Sebetulnya hamba tidak berani mengganggu paduka yang sedang beristirahat, akan tetapi. Kaisar yang tua itu tersenyum dan salah menyangka. Dikiranya selir muda ini merindukan curahan kasihnya karena sudah lama dia tidak mengunjungi kamar selirnya ini dan tidak pula memerintahkan selirnya itu datang melayaninya. Aih, manis, naiklah ke sini dan kau pijiti punggungku, katanya sebagai uluran tangan. Karena membayangkan hasrat selirnya ini, sudah bangkit pula birahinya. Yau Cui tidak berani membantah. Segera ia bangkit dari lantai di mana dia berlutut, dan jari-jari tangannya yang halus mulai menari-nari di atas punggung tua yang pegal-pegal itu. Akan tetapi selir ini berkata lagi, rasa penasaran memaksa hamba memberanikan diri mengunjungi paduka. Hamba tidak ingin melihat paduka yang hamba junjung tinggi ditipu dan dihina orang. Tangan Kaisar yang mulai membelai tubuh selirnya itu tiba-tiba terhenti. Dengan pandang mata penuh selidik Kaisar bengong bertanya, Apa maksudmu? Siapa yang berani menipu dan menghina aku? Yau Cui menangis, dan dengan suara terisak-isak dia berkata, Hamba, secara tidak sengaja, mendengar. Angguan Cui, General An, berada di dalam kamar. Yang puihui. Seketika Kaisar bangkit duduk dengan matlah, terbelalak. Dengan alis berkerut dia memandang selirnya yang masih menangis itu. Hatinya tidak percaya sama sekali karena memang sudah seringkali yang kuih-kuih di fitnah orang lain yang merasa iri hati. Hem, jangan bicara sembarangan saja karena terdorong iri hati. Tidak, hamba rela untuk dihukum hati, rela dia pakan saja kalau hamba membohong. Tidak berani hamba menjatuhkan fitnah. Hamba hanya merasa penasaran melihat paduka dihina, maka hamba memberanikan diri melapor. Pengawal Kaisar berseru sambil mendorong selirnya turun dari pembaringan. Pintu terbuka dan enam orang pengawal pribadi meloncat masuk. Mereka langsung berlutut setelah melihat bahwa Kaisar tidak dalam bahaya. Kaisar menyambar jubah luarnya. Antar kami ke kamar yang puihui, kata Kaisar singkat sambil memberi syarat dengan matanya agar Yau Cui ikut pula bersamanya. Pada saat Yau Cui melapor kepada Kaisar, kamar yang puihui sudah gelap remang-remang, dan pada saat itu memang selir yang cantik jelita ini sedang bersamaan lusan mereka seperti mabok nafsu birahi. Tentu saja segala pertahanan di hati yang puihui runtuh menghadapi jenderal yang tegap dan gagah perkasa ini, yang masih memiliki sifat-sifat liar dan kasar dari tempat asalnya. Selama tujuh tahun yang puihui menekan kekecewaan hatinya melayani seorang kakek-kakek lemah. Kini bertemu dengan anlusan dan berkesempatan menikmati rayuan laki-laki yang jantan dan jauh lebih muda dari Kaisar ini, tentu saja dia terbuai dan lupa segalanya. Tiba-tiba sesosok bayangan menyelingap ke dalam kamar itu dan berbisik di luar kelambu pembaringan. Bisikan itu merubah suasana di dalam kamar itu. Yang puihui dan anlusan dalam waktu beberapa menit saja telah memakai pakaian yang rapi, duduk menghadapi meja yang diterangi dengan beberapa batang lilin, dan di atas meja terdapat gambar peta daerah utara. Di ujung-ujung kamar itu terdapat pengawal dan pelayan berdiri seperti patung, hanya memandang saja ketika anlusan dengan suara lantang sedang menjelaskan tentang situasi dan keadaan pertahanan di perbatasan utara. Demikianlah, ketika Kaisar yang diiringi Yau Cui dan para pengawal memasuki kamar itu dengan sikap kasar, dia melihat selirnya yang tercinta itu memang benar duduk berdua dengan anlusan, akan tetapi bukanlah berjinah seperti yang dilaporkan Yau Cui, Melainkan sedang bicara urusan pertahanan. Hamba sedang mempelajari keadaan kekuatan pertahanan kita di utara dari anlusan, antara lain yang puihui memeladiri ketika Kaisar menyatakan kecurigaannya. Paduka terlalu mempercayai mulut seorang wanita yang cemburu dan iri hati setengah mati kepada hamba. Karena semua pengawal dan pelayan yang berada di kamar itu merupakan saksi yang kuat bahwa selir tercinta itu tidak bermain gila dengan putera angkatnya, tentu saja Kaisar menjadi marah kepada Yau Cui. Selir muda ini mengerti bahwa dia berbalik kena fitnah oleh madunya yang lihai itu, maka maklum bahwa tidak ada lagi harapan baginya. Dia menudingkan telunjuknya kepada yang kuihui sambil berteriak nyaring, kau wanita iblis. Karena engkaulah kerajaan ini akan hancur dan sebelum para pengawal yang diperintah oleh Kaisar yang marah-marah itu sempat menangkapnya, Yau Cui lari membenturkan kepalanya di dinding kamar itu sehingga kepalanya pecah dan dia tewas di saat itu juga. Tentu saja pada hari berikutnya, ada seorang pelayan yang menerima hadiah banyak sekali dari yang kuihui, yaitu pelayan yang membisikinya semalam sehingga menyelamatkannya. Semenjak peristiwa itu, kepercayaan Kaisar terhadap yang kuihui dan anlusan makin besar. Tentu saja kesempatan baik ini tidak dibiarkan lewat percuma oleh yang kuihui dan anlusan yang mengadakan hubungan gelap sepuas hati mereka. Karena pengaruh yang kuihui di depan Kaisar, maka anlusan memperoleh kehormatan yang besar, bahkan diangkat menjadi gubernur di Provinsi Liao Tung. Dengan demikian, anlusan menguasai pasukan-pasukan terbaik dari kerajaan dan menjaga di Provinsi yang merupakan perbatasan timur. Kehormatan kedua diterimanya tak lama kemudian, tentu saja atas desakan dan bujukan yang kuihui, yaitu ketika dia dianugerahi gelar Pangeran Tingkat 2. Kehormatan yang besar sekali karena biasanya, gelar ini hanya diberikan kepada keluarga kerajaan yang berdarah bangsawan. Memang anlusan seorang yang berasal dari suku bangsa terbelakang, namun dia diberkai dengan kecerdikan luar biasa. Melihat betapa Kaisar bertekuk lutut di depan kedua kaki yang mungil dari selir Kaisar yang kuihui, dia mengeluarkan semua kepandayan untuk mengambil hati selir ini. Ternyata semua muslihatnya berhasil baik sehingga dia memperoleh kedudukan yang tinggi sekali. Akan tetapi tentu saja banyak pula orang merasa iri hati dan tidak suka kepada anlusan di antara mereka ini adalah kakak kandung yang kuihui sendiri, yaitu Yang Kok Tiong yang menjadi menteri pertama. Dengan kedudukannya yang tinggi, Yang Kok Tiong lalu melakukan penyelidikan. Saat dia memperoleh berita bahwa anlusan mempersiapkan pemberontakan, segera dia berunding dengan putra mahkota dan melapor kepada Kaisar. Kaisar tidak percaya dan menganggap pelaporan ini omong kosong belaka. Tetapi atas desakan para pangeran, akhirnya Kaisar memanggil anlusan jenderal ini memang benar telah mempersiapkan suatu pemberontakan, namun belum dijalankan karena merasa keadaannya belum cukup kuat. Dia menghadap Kaisar dan dengan air matel bercucuran. Dia memprotes, menyatakan kesetiaannya terhadap Kaisar dan dalam hal ini kembali pengaruh Yang Kuihui membantunya. Selir ini pun mencela Kaisar yang mudah saja dipermainkan orang yang merasa iri hati, bahkan Yang Kuihui mengambil contoh selir Yang Kuihui yang iri hati kepadanya. Hendaknya paduka ingat bahwa anlusan adalah seorang pahlawan kerajaan yang jasanya sudah amat besar. Tidak mungkin dah memberontak, dan andai kata dia benar mempunyai niat memberontak tentu dia tidak akan datang memenuhi panggilan paduka. Kedatangannya ini sudah merupakan bukti akan kebersihan dan kesetiaannya. Kabar tentang niat pemberontakan itu tentu ditiup-tiupkan oleh mereka yang merasa iri hati kepadanya. Seperti biasa, hati Kaisar luluh dan lenyaplah semua kecurigaan dan keraguannya, dia malah menjamu anlusan malam itu pula, dengan amat pandainya anlusan membalas budi yang kuihui, dengan sepenuh hatinya, di dalam kamar selir Kaisar itu, aman karena terjaga oleh orang-orang kepercayaan mereka. Demikianlah, pada saat cerita ini terjadi, anlusan sudah kembali ke utara dengan penuh kebesaran dan kebanggaan, dan dambiang dia makin mempercepat persiapannya untuk memerontak. Dan demikian pula dengan keadaan kerajaan Teng pada waktu itu. Kelemahan Kaisar yang jatuh di bawah telapak kaki halus dari iang kuihui, menimbulkan ketidakpuasan pada banyak pembesar sehingga di sana-sini timbul niat untuk memerontak. Keadaan yang lemah dari kerajaan Teng inilah dipergunakan oleh Ndekuatlin untuk mulai dengan petualangannya, untuk memenuhi cita-citanya mencarikan kedudukan tinggi untuk putranya. Pada suatu hari, datanglah seorang utusan dari kota raja mendaki pegunungan Butong San, menghadap ketua Butong Pai. Melihat bahwa utusan ini adalah utusan dari pangeran Teng Sinong dari kota raja, Kuatlin cepat menerimanya di kamar rahasia. Setelah utusan itu menyampaikan tugasnya dia cepat pergi lagi meninggalkan Butong Pai dan terjadilah kesibukan di Butong Pai. Pangeran Teng Sinong adalah seorang pangeran di kota raja yang mempersiapkan pemberontakan pula. Saingan besar dari anlusan ini merupakan pangeran yang dihubungi oleh Kuatlin. Baru saja dia mengirim berita tentang hari dan tempat di mana yang kuihui akan ikut dengan kaisar yang hendak berburu binatang dalam hutan, sebuah di antara kesenangan kaisar. Saat inilah yang dinanti-nanti oleh de Kuatlin dan pangeran Teng Sinong untuk menjalankan siasat yang telah lama mereka rencanakan. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya kaisar bersama yang kuihui bersenang-senang di dalam hutan di kaki pegunungan Funiusan, tidak jauh dari kota raja. Seperti biasa, di waktu mengadakan perburuan tempat itu dijaga oleh para pengawal. Ada pula pasukan yang tugasnya hanya mencari dan menggiring binatang hutan agar binatang-binatang yang ketakutan itu berlarian menuju ke dekat tempat kaisar dan permaisurinya menanti sehingga dengan mudah kaisar dapat melepaskan anak panah ke arah binatang-binatang itu. Sekali ini, selain beberapa orang pembesar penting, kaisar juga ditemani oleh pangeran Teng Sinong.